Halo selamat jumpa kita kembali di Halo SP Podcast ya perkenalkan disini saya sebagai MC pada kegiatan hari ini nama saya itu adalah Muhammad Molidi Alvenor Saputra panjang seperti rel kereta api ya tapi cukup-cukup panggil saja Alfi ya berarti itu oke baik jadi hari ini kita akan membahas ya materi tentang alkaline water dan karbonat water dan tentunya ini dia narasumber yang terdebes di Stikes ISPI Banjarmasin ya itu bersama Ibu Siska Musiam Halo Bu Siska Halo Pak Alfi Halo oke panggilannya Bu Siska aja ya bukan Musiam ya kalau Pak Alfi tadi empat kata ya saya separohnya berarti namanya ya separoh ya enggak enggak ya separoh daripada perjalanan ya enggak apa-apa oke jadi kita hari ini membahas mana ya Bu ya alkaline water dan karbonat water oke kayaknya kita coba satu-satu dulu boleh ya Bu Siska ya oke jadi kita disini pertama kita akan coba bahas dulu ya yaitu terkali alkaline water nah kira-kira apa itu Bu Siska alkaline water oke jadi hari ini kita dua tentang air-airan ya Pak Alfi ya bahasan kita hari ini ya main bahasa-bahasan dong enggak malam ini kita belajar sama-sama aja oke kirain mau main bahasa-bahasa nih rame juga kan ya iya jadi ada alkaline water dan karbonat water yang akan kita bahas hari ini mungkin yang pertama dari alkaline water dulu sebelumnya saya tanya Pak Alfi sudah pernah belum alkaline water belum pernah biasanya cuma yang isi 5.000 aja gitu di galon udah selesai bawa pulang siapa tahu sebenarnya pernah ya tapi enggak tahu itu maksudnya alkali water ya oke mungkin kita dari awalnya dulu ya alkali water itu apa jadi alkali itu sendiri alkali itu sebenarnya suatu istilah dalam bidang kimia yang menyatakan suatu keasaman dari suatu dalam hal ini karena water ya berarti air ya substansinya air nah jadi keasaman itu sebenarnya nilainya ada rentangnya dari 0 sampai 14 nah karena alkali alkali itu artinya dia sifatnya basah jadi ada asam dan ada basa basa ya basa itu di atas 7 sampai ke 14 itu jadi alkali water ini sendiri kalau kita mengidentifikasinya berarti air yang sifatnya dia basa atau PH nya di atas 7 sampai ke 14 jadi seperti itu di atas 7 sampai 14 berarti itu ada tersendiri penilaiannya gitu ya Bu ya iya iya berarti tidak sembarang bukan kayak di di pedagang di pinggir-pinggir jalan yang tanpa perlu pengukuran PH PH gitu ya Bu ya wuih keren memang ya oke kira-kira nih Bu Siska perbedaan antara air alkali tadi dengan yang air biasa itu apa yang paling mencolok kira-kira Bu Siska ya jadi yang pertama pasti dari PH nya tadi ya karena kalau air biasa itu sebenarnya dia netral nah netral itu PH nya berarti nilainya ada di angka 7 nilai PH nya tadi atau derajat keasamannya sementara kalau yang alkali tadi PH nya berarti nanti dia di atas 7 sampai 14 nah air sendiri air itu kan kalau berdasarkan rumus kimia itu kan dia rumus kimianya H2O nah H2O wow rumus-rumus kimia nih ya sulit ya H2O atau di hidrogen oksida ada nah jadi kan kalau dia hanya berisikan H2O dia tadi jadinya netral di PH 7 nah sementara kalau alkali water karena dia sifatnya basah itu berarti isinya bukan hanya ada H2O tetapi biasanya ada mineral-mineral lain seperti itu oh jadi tidak hanya dia berisi cuman H2O tadi ya cuman air doang tunggal ada tambahan-tambahan lain-lainnya seperti itu mineral jadi biasanya kadang ada mineral terus ada juga jad-jad antioksidan gitu jadi kalau ada jad antioksidan itu ditambahkan nanti biasanya airnya jadi bersifat alkali tadi atau basah seperti itu bersifat alkali ada manis-manisnya juga nggak bu Sisya? oh itu iklan kita nggak ada iklannya ya disini oh kirain itu bedanya ada manis-manisnya juga gitu enggak ya tentu saja itu ada sesuatu yang memang membeda tadi ya perbedaan antara alkali air alkali atau alkali water tadi dengan yang air biasa gitu lah nah tapi nih tapi ya bu Sisya ya kalau kita minum air biasa tuh kan kita tuh fungsinya untuk memenuhi kebutuhan biar nggak haus gimana gitu kan nah fungsinya sebenarnya untuk air alkali ini untuk tubuh itu apa sih sebenarnya Bu Sisya untuk kesehatan atau gimana gitu oke jadi ya air secara umum kan keperluannya untuk memenuhi cairan tubuh ya Pak Alpi ya secara umumnya tadi untuk menghilangkan haus dan lain-lain nah alkali water sendiri atau air alkali ini sebenarnya agak kontroversi sih ya sebenarnya sejauh ini jadi mungkin kalau di jualan online banyak tuh ada beberapa produk tertentu yang mengklaimnya macam-macam gitu ya dia bisa buat apa buat apa buat apa tapi sebenarnya penelitiannya sendiri itu belum terlalu banyak gitu jadi kalau dari kalangan profesional sendiri belum bisa memastikan dia itu bisa sesuai klaim kesehatannya itu tapi kalau secara umum sih yang sudah dilakukan penelitian ya mungkin ada beberapa yang saya rangkum itu ya yang saya baca gitu untuk penelitian jadi ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan tapi ini masih skala kecil ya kalau penelitian itu kan kalau skala kecil belum tentu bisa ini sebenarnya belum tentu valid ya jadi kalau dari beberapa penelitian itu ada beberapa yang menyatakan bahwa yang pertama kalau kita mengkonsumsi alkali water ini sebenarnya tergantung lagi nih Pak Alpi sama sumber airnya dari mana sumber airnya tergantung juga ya sumber airnya juga tergantung juga nah ada yang penelitian itu dia mengambil dari sumber air sumur bor sumur bor misalnya sumur bor sumur bor ini kan nanti dengan air sungai beda akan sudah nilai PH nya betul nah nilai PH nya nanti ketika dia sama-sama berubah menjadi alkali water itu fungsinya bisa berbeda-beda nah ada yang kalau yang dari sumur bor itu ternyata hasil penelitiannya itu dia bisa buat mempengaruhi kekentalan darah mempengaruhi kekentalan darah si alkali water ini jadi kan kalau kekentalan kalau darahnya itu bisa menurun kekentalannya atau jadi lebih hancur kan itu biasanya lebih mudah beredar ya betul jadi kan lebih mudah membawa oksigen dan lain-lain juga jadi itu salah satu keuntungan salah satu hasil penelitian ya hasil penelitiannya tapi tadi masih skala kecil masih in vitro iya betul nah sebenarnya banyak lagi sih yang lain tapi kalau klaim yang dari penjual-penjual atau pengguna sih ada yang menyebutkan dia bisa mencegah kanker seperti itu ya lain-lain ya segala macam oke karena dia tadi sifatnya alkali sifatnya itu alkali sifatnya itu alkali karena dalam tubuh kita juga ada mengandung alkali ya apa kira-kira tuh ya jadi gini kadang kan kalau misalnya kondisi tubuh itu terlalu asam itu bisa memunculkan berbagai macam penyakit iya betul iya nah jadi dengan mengkonsumsi alkali itu kan asam dan basah itu dia saling menetralkan jadi klaimnya orang-orang yang menjual atau membuat alkali water ini kalau kita mengkonsumsi alkali water terus nanti kondisi tubuh yang awalnya asam itu ternetralkan jadi nanti penyakit-penyakit itu bisa hilang salah satu contohnya tadi karena misalnya salah satu contoh lain tadi kan disebutkan alkali water ini dia bisa jadi mengandung mineral atau jet-jet yang bersifat antioksidan iya nah jadi antioksidan itu kan kadang bisa digunakan untuk mencegah penuaan dini dan lain-lain ya mau muda jadi muda terus lah Pak Alwi nanti iya dong seumur saya gitu kan iya pengen nih Bu kayaknya tuh ya luar biasa memang ya itu dia ya memang yang tapi memang setiap tempat setiap pengambilan sumber airnya itu juga pasti akan berbeda nah nanti itulah yang harus kita ketahui sebenarnya kan sumber airnya itu diambilnya dimana nah maka dari itu yang paling setelah kita ambil sumber-sumber airnya tadi itu dari berbagai sumber nah apakah dari sana itu ada efek samping yang dihasilkan apabila kita mengkonsumsi alkali tadi kan benar-benar banyak keuntungan ya beberapa penelitian segala macam nah ini kira-kira ada nggak Bu Siska nih efek samping yang kita rasakan setelah kita meminum alkali atau kita semua positif terus apakah ada yang negatif nggak kira-kira oke jadi kalau terkait efek samping ya jadi sebenarnya ketika kita mengkonsumsi suatu air kenapa tadi disebutkan sumber airnya itu penting dari mana kita tahu sumber airnya penting dari mana karena gini alkali alkali itu hanya salah satu sifat kimia menentukan kualitas air itu banyak lagi ada cemaran mikroba dan segala macamnya misalnya seperti itu nah ketika kita mengambil air yang sumbernya nih misalnya dari yang kurang bersih ya kurang higienis atau seperti apa anggap sungai tadi ya ya sungai atau apa gitu ya sungai yang sudah tercemar atau apa seperti itu walaupun dia sifatnya alkali kan nanti juga nggak berpengaruh bagus gitu bagi kesehatan bisa jadi diare nanti segala macam tapi sebenarnya kalau dari air alkalinya sendiri yang yang kita sudah meminimalisir cemaran-cemaran lainnya itu secara umum tidak ada efek negatifnya sih seperti itu kalau dari airnya yang sifatnya alkali tapi tadi catatannya harus di amati lagi atau diketahui lagi dia sumbernya dari mana gitu berarti memang sumbernya itu penting ya iya betul sekali jadi apabila kita memang ingin mencari atau yang orang yang kita ingin mencoba meminum alkali water itu kita harus ketahui dulu sumbernya itu dari mana sih mereka itu dapat gitu kan jangan langsung minum gue diare wah apalagi itu cacingan nah macam-macam gitu kan itu kita hindari itu hal seperti itu makanya kita perlu mengetahui sumbernya itu dari mana sih gitu kan ya nah itu penting tuh ya nah karena tadi kata busis kayak di awal-awal tadi apa ada air biasa tapi ada tambahan-tambahan lainnya kan seperti itu tadi nah kira-kira kalau alkali water itu bisa disebut alami atau bukan sih busis kayak warna tambahan-tambahan lain-lain tuh oke jadi sebenarnya dia memang ada dua jenis ya Pak Alpia ada yang alkali water yang dari terbentuknya secara alami gitu memang airnya dari sumbernya tadi sudah bersifat basah dari awal ada juga yang kita buat atau sintesis nah tadi kan si alkali water ini dia air yang biasanya mengandung mineral maupun zat-zat antioksidan nah kalau secara alami mineral maupun zat-zat antioksidan ini ketemunya dimana ketemunya adalah ketika air mengalir misalnya dia melewati bebatuan dan segala macam makanya biasanya kan kalau oke yang seperti di sana di televisi makanya biasanya kan kalau air-air kemasan air-air minum kemasan itu kan sumber mata airnya itu daerah pegunungan atau apa seperti itu ya jadi itu biasanya ketika dia mengalui bebatuan dan lain-lain nah itu dia akan ada mineral-mineral yang terikut makanya dia jadi bersifat alkali atau basah tapi kalau misalnya kita mau mensintesis atau membuat itu bisa kita menambahkan sendiri gitu mineral-mineral tambahannya tadi oke jadi seperti dimasukkan ke dalam airnya itu dilarutkan ke dalam airnya itu seperti itu oke berarti kalau kita tuh lagi jalan-jalan ke penggunungan asik healing, healing boss healing gitu kan ada tuh ketemu tuh air itu jurnal perbatuan boleh nggak gitu diminum boss tadi kembali lagi ke kualitas air kita kan nggak tahu ya nggak tahu kalau misalnya kita bisa memastikan oh air yang mengalir ini memang jauh dari permukiman misalnya kan kalau jauh dari permukiman kan biasanya dia kurang gitu cemaran atau apanya ya silahkan gitu ya nah itu jadi tatatan ya karena pernah gitu kan kita jalan-jalan ada tuh temen yang ngambil air masuk ke botol diminumnya wah itu kan katanya nggak apa-apa bersih gitu tetap tetap kita harus waspada walaupun katanya teman saya itu juga ini mengandung beberapa air-air mineral ada isinya mineral seperti itu ya oke kita lanjut nih Bu Siska siap nah kan kita sudah tahu bagaimana caranya menentukan itu baik atau tidak nah sekarang di mana kira-kira kita bisa mendapatkan ya air alkali tersebut oke jadi kalau mendapatkan ya Pak Alpia kemarin sih sempat booming ya kayaknya yang ada apa sih kalau kangen water dulu tuh ya oh boleh sebut mereng iya apa-apa jadi pernah salah satu contoh itu salah satu contoh itu lumayan banyak beredar kalau di sini ya Pak Alpia jadi ada beberapa distributornya juga jadi mungkin bisa cari distributornya di online atau seperti apa atau mungkin kalau di toko-toko kesehatan atau apa mungkin kayaknya ada juga deh atau bikin sendiri tadi kalau mau bikin sendiri ya bisa sebenarnya bikin sendiri secara sederhana kalau yang bahan-bahan di rumah ya Pak Alpia oke air misalnya ditambahkan yang biasanya suka bikin kue itu pasti punya soda kue biasanya nah soda kue itu salah satu sifatnya basah tapi jangan banyak-banyak gitu jangan dicoba kalau tidak kalau tidak hanya untuk ahli ya hanya untuk ahli ya catatan di bawah ya catatan ya oke nah itu ya jadi kita bisa mendapatkan itu ya dimana kemudian cara membuatnya sebenarnya bisa tapi tolong sekali lagi jangan di sekali sekali untuk dicoba ya oke nah jadi setelah kita mendapatkan dari air alkali tadi atau alkali water itu apakah bisa dinilai aman Bu Siska kita mengkonsumsinya tuh karena ada yang tadi alami ya kita-kita semuanya kan yang alami tadi sama yang dua tahun itu gimana Bu Siska jadi sebenarnya kalau yang di apa ya kalau yang di bukan dipermasalahkan juga sih mungkin yang jadi concernnya profesional atau tenaga ahli sejauh ini tentang alkali water itu bukan terkait dia aman atau tidaknya tapi terkait klaimnya itu oke jadi takutnya gini Pak Alpi kadang kan kalau nya mohon maaf masyarakat hanya dari satu sisi gitu ya ininya nanti misalnya ada masyarakat yang sakit tertentu ya terus kan baca klaimnya oh ini bisa menyembuhkan ini menyembuhkan ini menyembuhkan ini takutnya nanti berobatnya hanya dengan itu iya nah yang lainnya tidak tidak di tidak di tidak dijalankan dengan prosedur yang benar iya nah jadi itu jadi karena penelitian terkait dengan alkali water ini belum sampai ke skala besar seperti itu jadi kalangan profesional itu belum bisa menjamin dia mampu sesuai dengan klaim-klaim kesehatan dari penjual maupun produsennya tapi kalau secara keamanan sendiri kalau kita mau konsumsi tadi sebenarnya tergantung dengan sumber airnya kalau hanya kalau dia memang hanya positif alkali water itu tidak ada efek negatifnya seperti itu itu berarti bisa dinilai aman iya bisa dinilai aman bisa dinilai aman iya iya tadi tergantung sumber air iya tergantung sumber air sudekat sudekat sudah ya oke nah itu ya itu adalah terkait pembahasan tadi ya terkait alkaline water kita yang kedua nih yang kedua nih ya yang kedua ini yaitu terkait karbonat water nah kira-kira nih apa bedanya dengan alkaline tadi ini mulai bingung gitu nih sekarang ya iya sekarang tadi sudah ya tutup buku sudah yang tutup tentang yang alkaline waternya sekarang kita masuk ke yang karbonat water nah karbonat water ini sebenarnya mungkin banyak gitu sangat banyak yang mengkonsumsinya tapi mungkin menyebutnya bukan karbonat water bisa apa bahasa kitanya bisa minuman bersoda seperti itu oke minuman bersoda yang lain-lainnya seperti itu jadi atau air berkarbonasi ya namanya ya seperti itu jadi karbonat water itu ya nah jadi banyak kan ya sebenarnya kita sering mengkonsumsi atau banyak di lingkungan kita nah jadi definisinya kalau kita kalau kita jabarkan air berkarbonasi ini sendiri berarti tadi air kan pastinya H2O ya nah disini airnya ditambahkan senyawa karbonat gitu atau soda-soda jadi karbon dioksida ditambahkan jat gas karbon dioksida di bawah tekanan makanya dia bisa masuk ke dalam si partikel airnya seperti itu makanya kalau dikocok-kocok kan ya keluar gitu ya nah jadi itu karena ada gas karbon dioksidanya itu ini nembak ya bu sis kan iya 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 jadi iya itu dia ya kalau si karbonat ya karbonat berarti dia adalah air yang berkarbonasi iya 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 ditambahkan air yang ditambahkan karbon dioksida sebenarnya gas karbon dioksida iya seperti itu oke ya nah jadi air-air berkarbonasi ini tadi tadi kan disebutkan di awal kalau yang alkaline water itu sifatnya basah iya nah sekarang nih kalau dia itu yang tadi yang menimbulkan bus yang keluar apa tadi itu ya keluar busa ya busa ya gasnya itu ya nah itu tuh sifatnya kemana itu kira-kira bu Siska iya jadi sebenarnya kalau bisa dibilang sih sebenarnya karbonat water ini lawannya dari alkali water lawannya pelai dong bu enggak ya kursus ya kursus kalau alkali water tadi kan sifatnya basah si karbonat water atau air berkarbonasi ini dia air yang sifatnya asam nah berarti pH nya tadi di bawah 7 nah biasanya itu antara 3 sampai 4 gitu air berkarbonasi ini kenapa dia sifatnya basah karena tadi eh mohon maaf asam ya kenapa dia sifatnya jadi asam jadi kan tadi si air ini ditambahkan gas karbon dioksida gas karbon dioksida karena karbon dioksida ini ketika terlarut di dalam air dia berubah menjadi asam karbonat nah itu sifatnya asam lemah makanya dia jadi yang bersifat asam jadi lawan tadi versus dengan si alkalin tadi ya seperti itu ya tapi kalau digabungkan jadi netral tuh iya kalau yang digabungkan mending minum air biasa mending minum air biasa ya iya ngapain minum itu dua-duanya ya oke jadi berarti tuh kalau sifatnya tuh asam ya asam lemah tadi ya asam lemah ya tadi itu kira-kira kalau kita mengkonsumsinya itu apakah akan mempengaruhi kesehatan gizi kita atau gimana seperti itu Bu Siska karena tahu kita ketahui buat tadi sifatnya itu asam apakah boleh diminum saat pada saat kita itu perut kosong atau gimana itu itu kan pengaruhi itu gimana Bu Siska itu iya jadi kalau tadi ini jadi kayak kebalikannya tadi ya kalau alkalin water itu kebanyakan klaim kesehatannya tapi belum belum tentu tentu ya itu ya terkait dengan penelitiannya atau bukti-bukti nyatanya nah tapi kalau alkalin water ini eh karbonat water ya karbonat water atau air berkarbonasi ini malah kadang kita sering dengar efek buruknya gitu ya efek buruk Bu kadang sering kan ya ada yang ada yang pernah percobaan katanya buat mencuci kloset gitu apa bisa dikenakan oh iya bersih bersih gitu ya bisa dibuat jadi apa gitu ya karena PH nya yang asam nah sekarang coba kita cek fakta-faktanya deh ya terkait si karbonat water ini terhadap kesehatan ya ini nih fakta bukan hoak ya kita fakta yang kita cari ini ya yang pertama kalau kita mau konsumsi karbonat water tuh sebenarnya yang paling berkesan tuh ada efeknya ya ketika kita meminum tuh ada kayak kayak rasa terbakar mungkin seperti itu ya seperti apa ya kayak ya intinya bedalah kalau dengan minum air biasa kalau alkaline water tadi tidak justru tidak terlalu terasa terasa di tenggorokan kalau ini terasa ya nah jadi kan kadang kalau buat orang-orang yang tidak terlalu terbiasa mungkin agak-agak apa ya di tenggorokan itu agak aneh ya seperti itu ya seperti itu di mulut ataupun di tenggorokan nah juga nanti dia bisa ada yang bilang juga dia itu bisa mempengaruhi gigi email gigi karena dia asam ya gigi itu kan email atau lapisan luarnya itu dari kalsium karena jadi ketika kita kebanyakan mengkonsumsi yang sifatnya asam kan nanti bisa mengikis seperti itu mengikis ya mengikis nah itu jadi bisa buat apa kesehatan gigi itu bisa berbahaya ya itu seperti itu kalau dari beberapa klaimnya gitu ya yang bilang bahwa air berkarbonasi ini tidak terlalu bagus gitu untuk kesehatan tapi sebenarnya sebenarnya nih nah sekarang ke faktanya kita itu tadi kan yang beredarnya nah faktanya sebenarnya yang perlu diwaspadai itu bukan karbonasinya bukan air berkarbonasinya tapi kandungan gulanya kandungan eh kenapa ada gulanya bu? iya jadi kan air berkarbonasi itu ada yang warnanya biru warna apa itu tuh kan sebenarnya kandungan gulanya tinggi gitu bukan pemanisnya lah itu ya berarti pemanisnya itu sangat tinggi karena biar bisa bersatu dengan karbonasi tadi ya iya jadi jadi itu sebenarnya yang perlu diwaspadai kalau dia hanya murni si gas karbon dioksidanya itu terus dia mengakibatkan asam sebenarnya ya efeknya juga tidak terlalu parah gitu dibandingkan ketika dia tercampur dengan gula nah jadi itu pemanisnya lah itu ya tadi ya jadi itu sebenarnya yang perlu diwaspadai jadi untuk mempengaruhi kesehatan tadi iya iya tapi kalau kata orang dulu ya ibu saya tuh kalau minum yang bersoda keluar tuh angin bersendawa iya 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 jadi sebenarnya itu karena efek asam lambungnya itu naik iya betul bukan untuk dia itu mengeluarkan itu apa angin ya angin ya angin dalam itu enggak ada itu enggak ada hubungannya ya karena asam asam lambungnya aja itu ibu Siska ya makanya itu perlu diperhatikan karena dia tadi kata ibu Siska itu asam ya asam gitu kan asam ketemu asam di lambung ya gimana ya gitu ya nah itu asam dan asam makanya dari itu nih kira-kira nih apakah itu memang pengaruhnya pencernaan sebenarnya dia asam ketemu asam iya jadi sebenarnya dia kan tadi gas ya yang ditambahkan itu gas gas karbon dioksida itu ya nah gas ini sendiri kan jadi kalau kita bandingkan ya kita minum air kita makan makanan padat gitu nasi dan segala macam dengan kita mengkonsumsi gas gas ini yang paling mudah gitu bergerak kesana kemari iya jadi partikel itu kan ada wujud jat itu ada gas cair padat seperti itu kalau kita makan pak nasi dan lain-lain kan itu agak diprosesnya agak lama gitu tapi kalau ketika kita mengkonsumsi gas ini berkarbonasi makanya tadi cepat gitu efeknya jadi ketika dia ketemu asam lambung mungkin langsung jadi apa tadi bersendawa atau apa karena tadi dia gasnya bisa langsung keluar lagi nah jadi karena sebenarnya kalau kita hubungkan kepencernaan malah kadang dia memberikan beberapa keuntungan oh malah memberikan keuntungan ini perlu didengar ya teman-teman ya ini perlu didengar jadi yang pertama yang pertama itu kan dia bisa meningkatkan kemampuan menelan sebenarnya mampu meningkatkan kemampuan untuk menelan iya meningkatkan kemampuan untuk menelan jadi tadi karena dia gas gas jadi yang dikonsumsi gas jadi dia itu berdasarkan fakta beberapa penelitian ya Pak Alpi ya jadi dia bisa diujikan ke beberapa orang gitu jadi ya memang tadi masih skala kecil ya pengujiannya jadi ternyata setelah diuji terus dibandingkan dia bisa meningkatkan kemampuan menelan dibandingkan ketika orang mengkonsumsi misalnya air biasa kadang beberapa seperti itu atau makanan padat tadi seperti itu nah terus yang kedua dia bisa memberikan efek atau perasaan kenyang yang lebih cepat ya tadi makanya bisa langsung langsung masuk gitu kan terus langsung bersendawa kan kalau kata orang biasanya kalau sudah bersendawa itu kenyang gitu ya jadi itu jadi dia bisa memberikan atau memberikan perasaan kenyang lebih cepat jadi kalau mau diet sebenarnya Pak Alpi mungkin konsumsi itu aja jadi nggak cepat lapar efek sampingnya nggak kesamping dong Bu Siskaya iya terus juga biasanya itu kalau pada orang yang sebelit ya itu bisa memperlancar dia mohon maaf mengecerkan vises seperti itu iya oke tapi jangan sering-sering ya kan jadi jangan sering-sering ya teman-teman ya di teman-teman kita ini ya yang lagi nonton ya jadi walaupun memang memiliki efek yang menguntungan banyak tapi tetap juga tadi yang perlu dibahaya itu adalah gulanya nah bagi yang penyandang diabetes jangan coba-coba boleh coba-coba tapi jangan terlalu banyak ya seperti itu ya Bu Siskaya betul nah kemudian nih apakah air berkarbonasi ini dia itu dapat mempengaruhi tulang karena memang ada beberapa asungsi di masyarakat kalau minum yang bersoda-soda apalagi itu kan dulu itu waktu saya masih SMA ya ada mencampur antara yang kemasan itu yang kuning dengan yang eh itu kan dia campur kan enak betul tuh ya gembira-gembira apa gitu kan eh jangan minum itu nanti dapat menyebabkan kekeroposan tulang nah apakah itu benar gak Bu Siskaya? ya jadi ya kembali lagi jadi sebenarnya seperti ini jadi tadi kan untuk menambahkan karbonasinya itu kalau tadi contohnya kita pakai gas karbon dioksida ya nah kadang juga ada juga yang ditambahkan sebenarnya pospor Pak Alpi pospor itu juga nanti ketika masuk ke air dia jadi jadi asam lemah juga seperti itu nah jadi kalau misalnya yang ditambahkannya dengan itu pospor kan justru bagus tuh untuk kesehatan tulang ya tapi ya tadi cek cek dulu asal-usul karbonasinya dari mana itu lagi nah itu jadi kalau beberapa penelitian sih memang ada yang dia ternyata menurunkan ke apa menurunkan tulangnya jadi lebih rapuh gitu jadi ada penelitian pernah ada jurnalnya atau artikelnya gitu seperti itu dia diuji terhadap remaja putri gitu remaja putri ternyata ini memang ada tingkat apa tulangnya itu atau kepadatan tulangnya itu lebih rendah dibandingkan yang tidak mengkonsumsi seperti itu tapi ternyata diuji yang lain ada yang malah ini kalau uji terhadap hewan uji ada yang malah dia jadi lebih bagus jadi tadi ternyata dilihat asal-usulnya dari mana karbonasinya jadi sama seperti si alkaline water tadi harus kita ketahui dulu sumbernya dari mana lagi-lagi sumber sumber itu adalah sesuatu yang mengarahkan kita untuk menjaga ke tempat yang benar ya ya ke tempat yang benar ya oke oke kita lanjut lagi nih Bu Siska nih apakah memang itu bisa karbonasi itu apakah bisa menyebabkan jantung itu berdebar nggak gitu ya kan ya karena karena ada beberapa ya asumsi-asumsi masyarakat ya sebenernya ya Bu Siska ya kesehatan jantung, ginjal, segala macam nah itu bagaimana menurut Bu Siska terhadap air mengkonsumsi air karbonasi tadi jadi ya kalaunya berdasarkan penelitian ya jadi kalau berdasarkan penelitian itu memang ada efek yang dengan orang yang mengkonsumsi air berkarbonasi ini ternyata efeknya dia risiko terhadap penyakit jantungnya itu lebih tinggi dibandingkan yang hanya mengkonsumsi air biasa tapi ini masih skala kecil sih penelitiannya tadi sama seperti yang alkaline water jadi kita belum bisa menyimpulkan secara keseluruhan bahwa dia memang berefek buruk buat jantung seperti itu ya berarti masih belum ada terlalu penelitian lebih lanjut sebenernya terkait apakah mempengaruhi kesehatan baik itu jantung ataupun yang lain-lainnya seperti itu oke Bu Siska kira-kira nih untuk penutup ya kita penutup closing statementnya apa nih untuk kedua ini tadi air minum kita ini tadi ya si alkaline water dengan si karbonate water itu gimana mungkin Bu oke jadi dari yang kita paparkan tadi ya ada dua yang alkaline water sama karbonate water jadi kembali ke awal tadi kita biasanya mengkonsumsi minuman itu buat memenuhi kebutuhan cairan tubuh seperti itu ya menghilangkan rasa haus dan segala macam nah dua yang kita bahas hari ini dua jenis air yang kita bahas hari ini memang dia memiliki efek yang berbeda tapi kalau efek buruknya tadi sebenarnya berdasarkan penelitian belum banyak terbukti seperti itu ya nah mungkin bisa gitu kalau kita mau mengkonsumsi itu tidak masalah asal mungkin kan kadang kita oh ini bosan minumnya air ini aja gitu ya nah jadi kadang mau juga nih yang ada rasa-rasanya ada apa nah jadi kalau seperti itu boleh gitu tapi kalau misalnya memang kita ingin mengkonsumsi secara terus menerus sebaiknya dihindari ya dihindari lebih baik konsumsi air putih seperti itu oke itu pesan Gusiska iya lebih baik konsumsi air putih 8 gelas sehari 8 gelas sehari betul sekali Gusiska saya setuju itu oke itu dia penjelasan kita hari ini terkait alkaline water dan karbonate water oke dari itulah penutup dari Bu Siska dan berakhir pula dari penutup tadi kegiatan kita hari ini di podcast kita hari ini podcast Halo Ispi saya sebagai pembawacar pada hari ini mundurkan diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye bye sampai ketemu kembali terima kasih Pak Alpi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih